malam ini kita berkumpul dalam acara minat yaitu acara kita pembicaraan utama kita Bapak Dani Luantop, beliau adalah penulis buku daripada Land of Fun ya, terus nanti di sebelumnya nanti mungkin kita mohon sepatah dua patah kata dari Datuk Latif untuk memberikan testimoni dari buku yang telah dibuat, oh ya beliau ini Datuk Latif adalah pelukis ya juga pelukis yang di belakang beliau ini adalah lukisan yang diizinkan untuk ditampilkan di cover kita, di cover buku ini adalah hasil daripada lukisan Datuk Latif yang unik gitu kan, dari kampas kopi, ini dia Datuk Yunus adalah mengatakanlah dokter Abdul Latif M atau bagimu Gindo, beliau adalah pimpinan Abdul Latif Malaysium di Kampar, Riau gitu ya, satu lagi oleh yang mulia Datuk Memangku Raja Air Piris, Kampar, Datuk Haji Muhammad Yunus Abdullah Rahmatia Al-Kaj, dia berdomisili di Pekan Baru, Riau gitu kan Hematkan nanti, pandu oleh Bapak Dino Aritaba, beliau juga domisili di Kampar ya Bang Dino ya, untuk itu semudahan sebaik-baik mungkin, silahkan Bang Dino Baik, terima kasih Pak Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam saudara semua senusantara Salam Homsasjatu, namo budaya, salam kebajikan, selamat Selamat hari ini, tanggal 25 Desember ya, kita mulai zoom kita dengan Profesor Dhani Irwanto Dengan ekspedisi bangsa Mesir di Nusantara, yang nanti akan dipaparkan oleh Prof Dhani Dan sebelumnya, saya sampaikan bahwa di buku yang sudah dikeluarkan oleh Pak Sultan Juga telah dituliskan sedikit bagaimana tentang perjalanan bangsa pun ke Nusantara Dan bangsa Mesir di Nusantara ya, ke negeri pun Dan nanti akan dibabarkan secara gamblang dan detail oleh Profesor Dhani Irwanto sesaat lagi Dan berhubung masih terkait mengenai buku yang ada sama Pak Sultan Dan sudah dilempar ke publik ya Publik bisa memiliki buku itu, nanti hubungin Pak Sultan kalau ingin memiliki buku itu Namun kita minta tanggapannya dulu tentang buku itu Kedatuan Sriwijaya Kepada Pak Alatif Hasim Sebelum kita masuk ke materinya Profesor Dhani Irwanto Silakan Datuk Alatif kasih tanggapan Perlihatkan bukunya Perlihatkan bukunya biar teman-teman tahu Terima kasih Silakan Datuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak penulis buku Pak Cantos Abah Filiang dengan Pak Sultan Adil Kemudian Sedara moderator Dan Bapak-Bapak Pemerhati sejarah Terutama Tokoh-tokoh sejarah Ataupun sejarawan Yang berada di Nusantara Dan terutama lagi adalah para Raja-Raja Nusantara Kalau ada ya diantaranya yang memperhatikan Ataupun kalau ada Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan Keberayaan Ataupun bagian kesejarahan Permesiuman, arkeolog Dan segala macamnya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Dalam membicarakan masalah Bedah buku nih Kedatuan Surijaya Bukan merupakan Kerajaan Surijaya Ini karya tulis daripada Pak Santos Abah Kemudian Sultan Adil Nah Jadi Di sini kami memberikan Sedikit Pengantar ataupun komentar Ya kami Mengucapkan terima kasih banyak kepada penulis Dua orang penulis ini Yang sangat kreatif dalam menulis Sehingga Melampaui Langkah-langkah daripada Kejarahan waktu yang pernah saya lakukan Sejak 1976 Kalau saya sejak 1976 Meneliti ini Ya sudah berkali-kali seminar Sampai ke Malaysia dan segala macam Dan juga sekarang dalam rangka memulih undangan di Di ini nih Di Turki kami Ya Dan juga sebenarnya di Malaysia Sekali lagi Jadi Yang kami terbitkan belum dalam bentuk buku utuh Karena Mengumpulkan data-data Berapa benda-benda sejarah Yang Yang Alhamdulillah Sudah kami simpan Di museum kami Di museum keluarga Ya Awalnya dari Milik keluarga Kemudian ditambah dengan Menyelamatkan benda-benda Yang diperoleh oleh masyarakat Ataupun benda-benda Yang Merupakan koleksi masyarakat Tapi Tidak bisa mereka Pelihara Jadi diserahkan Ke kita Alhamdulillah sekarang Museum AMM Ataupun alat Mulem museum Sudah mengoleksi Benda-benda sejarah Cukup banyak Di antaranya Arca Perunggu Arca Batu Mulai dari Megalitikum Sampai ke zaman Prasurijaya Sampai ke zaman Serijaya Bahkan sampai ke zaman Penjajahan Belanda dan Jepang Ada Insya Allah Kita koleksi Walaupun tidak lengkap Tapi Dalam jumlah ratusan Insya Allah ada Sekitar 400 Sampai 600 lah Kira-kira Bendanya Jadi Kami Atas nama Pengurus museum Ataupun Pimpinan museum AMM Walaupun Bangunannya Belum ada Sebetulnya Rumah pribadi Yang dijadikan museum Tapi Alhamdulillah Kami sudah Dikunjungi oleh Bakar-bakar Dari Perancis Dari Cina Dari Jepang Dari Malaysia Yang berulang-ulang Profesor Dan dokter Dari Malaysia Juga dari Singapura Kemudian Dari Jawa Juga Bapak-bapak Kita dari Jawa Yang kuliah Ke luar negeri Kemudian Mahsiswa-mahsiswa Yang sedang belajar Menentuk ilmu Di luar negeri Sebanyak 43 negara Kebetulan Pembinaannya adalah Kami sendiri Di bawah Yapari Organisasi Yapari Mahsiswa Pelajar Indonesia Khususnya dari Sumatera Yang berpusat di Kampar Itu Mereka berangkat Ke luar negeri Tadi adalah Kena pembinaan Ataupun Kena kesadaran Baiklah kita masuk Pada Gildo Buku Kedatuan Sriwijaya Bukan Kerajaan Sriwijaya Ini Pertama Harus kita ketahui Apa itu Kedatuan Kemudian Apa itu Kerajaan Kemudian Sriwijaya Itu apa Bendanya Karena banyaknya Paham yang keliru Dalam pemahaman ini Baik kami jelaskan Satu persatu Kedatuan itu adalah Sebuah pemerintahan Yang dikatakan Pemerintahan Pertua di Nusantara Di Nusantara ini Ada semacam Tiga Bentuk alam pemerintahan Sampai sekarang Dari dulu-dulunya Kebudayaan awal Sampai sekarang Itu ada tiga Pertama adalah Pemerintahan Alam Pulau Pocok Pemerintahan Alam Pulau Pocok Pemerintahan negara Pemerintahan adat Namanya Alam Pulau Pocok Yang kalau diindonesiakan Pulau Perca Dimana Pulau Perca tadi Inilah Indonesia Percaan Daripada Dulunya Lima pulau Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Kemudian Bali Kemudian Pulau Riau Itu dulunya Satu Satu kebulatan Nah kenal Adanya bencana berombang Seperti yang digambarkan Oleh Plato Dan Profesor Santos Sarjana Amerika itu Ataupun Brazil Tiga Kesarjanaan dimilikinya Kehebatannya Nuklir Fisika Geologi Dan segala macamnya Kemudian Nah Alam Pulau Pocok Tadi Dimana pusatnya Pusat Alam Pulau Pocok Tadi adalah Sumatera Tengah Tepatnya Muaratakus Apa buktinya Buktinya adalah Catatan-catatan Yang terdapat Dalam Yunani kuno Kemudian Babylonia Bangsa Babylonia Termasuk zaman Daripada Sektaris Pada Alexander the Great Ataupun Alexander the Great Menurut Belanda Ataupun Iskander Agung Menurut bahasa Melayunya Ini ada dalam catatan Semua nanti Kalau ada waktu Kami uraikan Kebetulan kami Sudah meneliti Masalah jejak-jejak Melayu Nusantara Ini ada dalam buku saya Yang dimuat Di Universitas Kebangsaan Malaysia Itu ada dua buku Judulnya adalah Menelusuri Jejak-jejak Melayu Nusantara Menelusuri Jejak-jejak Kejayaan Melayu Nusantara Itu yang Pernah diseminarkan Di UKM Tahun 2013 dulu Kemudian Tadi kita katakan Alam Pemerintahan tertua Itu adalah Pemerintahan Alam Pulau Pocok Alam Pulau Perca Dimana pusatnya Pusatnya adalah Di Muratakus itu Sebagai Ibu kota kedatuan Seluruh Nusantara Dulunya Pra Surijaya Yang kita kenal Dengan Surijaya Yang ditulis Dalam buku-buku Disitu juga Sampai Kerajaan Surijaya Yang tertulis Dalam buku-buku Yang kedua Adalah Pemerintahan Pemerintahan Alam Pulau Pocok Tadi kita sebut Dengan Pemerintahan Soko Ingat Pemerintahan Alam Pulau Pocok Yang berpusat Di Muratakus Kesimpulan Ini adalah Pemerintahan Alam Soko Soko itu Adalah Di Indonesia Jadi Saka Di India Adalah Dicatakan Terbitakan Tulis Cakya Kemudian Juga Di Tibet Tulis Dengan Sakya 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 Itu Soko Saka Soko Kata dasarnya Pada bahasa Melayu Tua Nusantara Ingat Kalau kita bicara Masalah Melayu Kita jangan Alergi Inilah Sebetulnya Kunci Masalahnya Melayu Itu bukan Lahir pada Abad 16 Melayu Bukan lahir Pada abad 1, 2, 3 Segala macam Jadi Melayu Tua Itu adalah Nenek Noyang kita Rupun Melayu Itu Di mana Pusatnya Itulah Di tengah Pulau Sumatera Sumatera Itu Dari ujung Ke pangkalnya Dari baratnya Tengahnya Sumatera Tokus Ujung Ke selatannya Dari ke baratnya Sumatera Tokus juga Tengahnya Di utaranya Dari Selat Melaka Sampai selatannya Di Sumatera Barat Tengah-tengahnya Sumatera Tokus juga Inilah Dikatakan Negeri Tadi Negeri Yang berada Di tengah-tengah Sebagai pusatnya Dunia Pusarnya Dunia Terbukti Dengan lambang-lambang Yang ada Kita mengoleksi Sekitar Ada 10 Arca Buddha Dan Arca Hindu Lebih 10 Semuanya Mengambarkan Itu Titik pusat Apa tadi Adalah Sumatera Tengah Di Tengah Dua menit Dua menit lagi Untuk tangkapannya Ke buku itu Dato Yang kedua Itu Alam Soko Tadi Alam Soko Yang kedua Alam Pisoko Alam Pisoko Ini adalah Alam Kerajaan-kerajaan Sekarang ini Kerajaan-kerajaan Yang ada di Indonesia Mulai Sampai ke Jambi Palembang Aceh Sampai ke Jawa Kemudian Majapahit Sampai kepada Kerajaan Bali Sampai kepada Kerajaan Rajaan 4 Itu Itu disebut dengan Permintaan Alam Pisoko Soko Pisoko Sesudah Kerajaan Serijaya Kuncinya adalah Sesudah Kerajaan Serijaya Maka muncullah Kerajaan-kerajaan Alam Soko Itulah Kerajaan-kerajaan Indonesia Yang besar-besarnya Ada 44 Yang ketiga Adalah Pemerintahan Sesudah Masuknya Penjajan Sampai Indonesia Namanya Pemerintahan Alam Limbago Apa itu Lembagonya Yang lembaga Kenegaran Indonesia Republik Indonesia NKRI sekarang Dimana Struktur lainnya Itu adalah DPR Lembaga DPR Lembaga MPR Lembaga Rakyat Lembaga Hukum Lembaga Segala macam Lembaga Itu Alam Limbago Itulah Tiga Jadi Kalau mengurahkan Masalah Kedatuan ini Kita harus Faham Yang Dicarakan Masalah Serijaya Itu Bukan Kerajaan Betul Tapi adalah Kedatuan Datu Dipimpin oleh Para Datu Negerinya Para Datu Yang ditulis Dalam buku-buku Kuno Baik itu Di India Maupun di Cina Dan segala macamnya Atau mengenai Baik Datu Ada di sini Datu Yunus Halo Pak Yunus Dibuka Pak Micnya Ada di tombol Sebelah kanan Ada gambar mic Ditekan Pak Ada tombol Sebelah kanan Halo Halo Selamat Selamat Pak Yunus Selamat Selamat Assalamualaikum Jadi Minta tangkapannya Sedikit nih Prof Karena kita Habis ini Langsung ke Materinya Profesor Dani Iwanto Yang Apa namanya Penelitiannya Profesor Dani Ini juga Dituliskan Oleh Pak Sultan Di dalam Bukunya Terkait Kedatuan Sriwijaya Bukan Kerajaan Sriwijaya Bagaimana Pandangan Pak Yunus Di sana Selaku Koko Masyarakat Dan Raja Airtiris Silahkan Pak Yunus Haktunya 5 menit 5 menit Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Dan salam Untuk kita Semua Untuk yang Hati Untuk Tenggit Terutama Tua kita Dan Profesor Latif Ikut Bergabung Dan kemudian Saudara-saudara Kita Sahabat-saudara Kita Sedang Ikuti Acara Tersebut Saya Mohon maaf Izin Karena saya Sudah berdaulat Jadi Raja Mungkin Yang bisa Bicara Panglima Saya Bicara Saya Bicara Banyak Tapi Untuk Pertama Untuk Perkepanan Dili Saya Terima Kasih Sudah Berkata Buka Bersama-sama Dengan Kawan-kawan Kita Mungkin Saya Persahakan Datuk Azmi Yang Panglima Yang Bisa Membicarakan Hal-hal Pertanyaan Tadi Baik Terima Kasih Panglima Untuk Memberikan Pandangannya Terkait Buku Yang Sudah Ditulis Pak Sultan Ini Juga Ada Prof Dani Nanti Saat lagi Akan Memaparkan Karena Juga Dituliskan Di dalam Buku Itu Beri Sedikit Pandangannya Pak Sebelum Kita Masuk Profesor Dani Rwanto Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebenarnya Saya mohon maaf Mungkin Saya Belum Membaca Buku Yang Telah Ditulis Oleh Profesor Ketua Menasalah Sriwijaya Dan Sriwijaya Namun Demikian Saya Berikan Lombang Seperti Dengan Apa Yang Disampaikan Dato' Ladif Tadi Ya Suaranya putus Ilang kali suaranya Baik 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 Terputus Sepertinya Tapi Masih jalan Itu Jantungnya Masih Pak Yunus Ya Ya Terputus Suara Panglimanya Tadi Terputus Ya Mungkin Kamera itu Boleh Digeser Silahkan Ya Sesuai Yang disampaikan Dato' Ladif Tadi Bahwa Saya sepakat Bahwa Sriwijaya Menggunakan Konsep Kedatuan Karena Wala Bagaimanapun Haji Nusuntarain Itu Ada Dua Maik Satunya Dimatikan Dulu Ya Pak Sultan Tolong Dimatikan Di Binyut Oke Silahkan Saya sepakat Sampaikan Sampaikan oleh Dato' Latif Tadi Bahwa Di Nusantara Ini Khususnya Terkait dengan Perkembangan Kerajaan Itu Lebih banyak Mengacu kepada Konsep Kedatuan Dimana Dato' Datulah Yang Berperan Menjadi Pimpinan Pimpinan Kerajaan Pada Prinsipnya Seperti Itu Dan Khususnya Permasalahan Sriwijaya Dengan Sriwijaya Hanyalah Permasalahan Nama Yang Di Dalam Bahasa Sentakerta Itu Mempunyai Arti Yang Sama Pada Prinsip Seperti Itu Namun Demikian Dalam Berbagai Sisi Ada Yang Menerjemahkan Bahwa Sriwijaya Itu Adalah Pada Saat-saat Gemilangnya Satu Kerajaan Dimana Di Waktu Itu Di Nusantara Ini Khususnya Di Sumatera Berdiri Kerajaan Kerajaan Nusantara Dari Cikal Bakal Yang Timbul Dari Konsep Muaratakus Sebelumnya Nah Untuk Itu Memang Sebagaimana Kita Pahami Bahwa Sriwijaya Adalah Bagian Dari Perkembangan Kerajaan Kerajaan Sebelumnya Yang Berada Dari Abad 15 16 17 18 Di Indonesia Pada Saat Itu Yang Sebelumnya Di Moratakus Jauh Sebelumnya Sudah Berkembang Konsep-konsep Kedatuan Demikian Demikian Untuk Sementara Baik 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 Terima Kasih Baik Terima Kasih Salam Buat Pak Yunus Di Sana Dan Ikutin Karena Berikutnya Akan Ada Profesor Dhani Irwanto Selamat Malam Juga Kami Sapa Buat Romo Dhani Dan Pak Ari Yang Baru Bergabung Di Sini Yang Sesaat Lagi Kita Akan Ikuti Profesor Dhani Nanti Di sesi Kedua Kita Ada Diskusi Lepas Bapak Bapak Semua Yang Di Sini Nanti Kita Diskusi Secara Luas Membahas Nusantara Ini Semoga Semua Kita Dirahmati Dan Dijaga Selalu Oleh Leluhur Kita Dan Tidak Ada Yang Mengecewakan Leluhur Kita Demi Keutuhan Nusantara Ini Silahkan Profesor Dhani Irwanto Kita Babarkan Disini Materi Tentang Yang Akan Disampaikan Malam Ini Silahkan Terima kasih Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bapak Kita Semua Om Swastiastu Namun Budaya Salam Salam Kebajikan Kebetulan Kebetulan Hari ini Tanggal 25 Desember Saya Ucapkan Selamat Natal Bagi Yang Merayakannya Malam Ini Saya Akan Menyampaikan Sebuah Paparan Tentang Ekspedisi Bangsa Mesir Kuno Ke Tanah Nusantara Dengan Judul Tanah Pun Saya Sudah Bisa Share Ini Screen Silahkan Prof Sudah Jadi Call Youtube Prof Sudah Kelihatan Ya Kelihatan Prof Ini Judulnya Ekspedisi Bangsa Mesir Ke Nusantaran Bangsa Mesir Kuno Bukan Bangsa Mesir Sekarang Berbeda Sekali Ini Yang Saya Sampaikan Ini Sudah Satulis Dalam Buku Saya The Land Of Pune Pada Tahun 2019 Yang Merupakan Salah Satu Referensi Dari Bukunya Pak Sultan Adil Sudah Sudah Saya Publikasikan Pada Tahun 2015 Di Website Saya Atlantis Jawasi Dotcom Dan Juga Di Google Play Juga ada The Land Pune Sebenarnya Bacanya Adalah Tanah Puen Bukan Pune Bacanya Tapi Puen Menurut Orang-orang Mesir Alih-alih Hieroglyph Tanah Puen Ini sedikit Tentang Sejarah Bangsa Mesir Dari 5000 Sebelum Masei Ini Masih Awal Sekali Mereka Bertani Kemudian 4000 Itu Sudah Menggunakan Perahu Kapal 3100 Kerajaan Pertama Itu Raja Menes Menyatukan Mesir Atas Dan Mesir Bawah Mesir Hulu Dan Mesir Hilir Kemudian 3000 Sebelum Masei Hieroglyph Itu Diciptakan Digunakan Pertama Kali Menurut Temuan Sejarah Kemudian 2650 Sampai 2500 The Great Pyramid Pyramid Besar Itu Dibangun Kemudian 2500 Sebelum Masei Mulailah Budaya Membuat Mumi Mengawetkan Manusia Yang Sudah Mati Nah Ini Sebut Dengan Old Kingdom Sampai Dengan 2180 Sebelum Masei Kemudian Middle Kingdom Dari 2040 Sebelum Masei Mentor H2 Menyatukan Mesir Kemudian 1900 Sebelum Masei Publish Atau Tugu Pertama Itu Dibuat 1786 1554 Ini Ada Penduduk Asia Yang Datang Kesana Yang Sebut Big Sos Ini Mengambil Aleh Mesir Kemudian 1473 1458 Fair Own Hatshepsut Mengekspansi Pedagangan Mesin Ini Salah Satunya Adalah Ekspedisi Ke Tanah Kuen Tadi Ini Yang Terkenal Adalah Dari Satu Hatshepsut 1425 Masa Kejayaan Mesir Dalam Pemerintahan Moshe Tiga Yaitu Anaknya Hatshepsut 367 Sampai 350 Akhenaton Merintah Mesir 1290 Sampai 124 Rakses II Membangun Mesir Setelah Besaran Besaran Kemudian Ini Dari Mesir Akhir 1971 Sampai 343 Mesir Diperintah Oleh Orang-orang Asing Yang Datang Kesana 332 Sebelum Masai Alexander Ragung Mengalahkan Mesir 323 Sebelum Masai Alexander Meninggal Kemudian Digantikan Oleh Ptolemy Dan 3.000 Sebelum Masai Mesir Menggunakan Mata Uang Emas Dan Kemudian Yang berikutnya Adalah Sudah Ditaruhkan Oleh Memawi Baik Ini Buku-buku Yang saya Buku-buku Utamanya Yang Saya Pelajari Saya Dapatkan Dari Persustakaan Persustakaan Internasional Yang Saya Gunakan Untuk Mempelajari Tentang Tanah Poin Tadi Ada Tiga Yang Utama Selain Ini Masih Ada Banyak Lagi Yang Utama Dulu Johanus Dimitian 1869 Dulu Dulu Maria 1877 Dan Edward Nabil 1898 Dan Itu Juga Untuk Di Sumatera Khususnya Di Pulau Unggano Kita Mendapatkan Buku Orang Itali Helium Modigiani Ditulis Pada Tahun 1894 Dan Juga Koleksi Yang Ada Di Riskusium Di Belanda Kalau Yang Lain Di Mute Dulu Itu Speakernya Pak Pak Sultan Jadi Jadi Saya Kohos Dulu Pak Lupa Tadi Itu Sudah Bang Itu Sudah Ya Silahkan Prof Dilanjut Prof Baik Lain 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 Atau Tanah Puen Tanah Puen Adalah Tanah Asal Bangsa Mesir Kuno Atau Tanah Sucinya Bangsa Mesir Kuno Tanah Puen Adalah Tempat Tinggalnya Para Dewa Terletak Di Timur Jauh Kearah Matahari Terbit Timur Jauh Dari Mesir Tanah Puen Sebut Sebagai Tanajer Yang Artinya Adalah Tanah Dewata Atau Tanah Suci Atau Tanah Asal Ini Layarnya Enggak Jalan Ini Masih Yang Pertama Saya Tutup Jaringan 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 Bagus Tidak Kelihatan Baru Dia Jalan Oke Oke Baik Saya Lanjutkan Lagi Tanah Apun Itu Sebut Tanajer Artinya Adalah Tanah Dewata Atau Tanah Suci Atau Tanah Nenek Moyang Tanah Asal Dari Bangsa Mesir Kuno Nah Ekspedisi Ke Tanah Kuen Ini Telah Dilakukan Berkali-kali Ini Adalah Yang Tercatat Yang Sekarang Ditemukan Catatannya Paling Paling Tua Itu Pada Abad 26 Sebelum Masai Yaitu Pada Masa Pemerintahan Kufu Atau Dinasih Keempat Mungkin Sebelumnya Sudah Ada Tapi Tidak Tercatat Kemudian 25 Sebelum Masai Abad 25 Sebelum Masai Sahure Dan Seterusnya Sampai Terakhir Itu Abad 12 Sebelum Masai Yang Paling Terkenal Karena Catatannya Sangat Lengkap Di Sebuah Kuil Ada Prasasti Itu Adalah Ekspedisi Dari Hatshah Jum Yaitu Pada 15 Abad 15 Sebelum Masai Nanti Akan Saya Jelaskan Ini Adalah Kuil Hatshah Tadi Ini Kuilnya Di Dalamnya Itu Ada Prasasti Dengan Gambar Gambar Dan Tulisan Tulisan Seperti Ini Lanjut Prop Sinyal Agak Putus Lanjut Ini Adalah Gambaran Tentang Tanah Kuil Tadi Ini Digambarkan Walaupun Sebagian Besar Sudah Hilang Sudah Rusak Sudah Jatuh Pecah Karena Ini Dibuat Dari Tanah Yang Dipakar Sehingga Gampang Pecah Tapi Masih Ada Sisa-sisa Yang Bisa Dilihat Di Sini Ada Gambar Rumah Pohon Orang Orang Kuen Dan Ada Tulisan Hieroglyp Dibuat Juga Ini Juga Sama Ini Adalah Gambaran Seperti Apa Orang Kuen Tadi Menggunakan Ini Bukan Gede Ini Tapi Kuda Kuda Tapi Kecil Atau Kuda Poni Kemudian Ada Juga Yang Pecah Pecah Bisa Dikumpulkan Namun Masih Bisa Terlihat Disitu Ada Apa Yang Dikambar Ini Mereka Mulai Pulang Membawa Barang Barang Dari Tanah Kuen Diangkut Kedalam Kapal Ada Banyak Sekali Juga Ini Sudah Mulai Berangkat Pulang Nah Disana Mereka Menanam Dan Membudidayakan Pohon-pohonan Maupun Satwa Yang Dibawa Dari Tanah Kuen Antara Lain Ini Pohon Kemenyan Pohon Kemenyan Dibadayakan Disana Ditanam Lagi Disana Dan Juga Misalnya Sapi Sapi Ada 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 Apa Disini Tanduk Kerbau Bawa Di sana Ini adalah Produk-produk Yang Bukan Dari Kuen Jadi Di Prasasi Itu Semuanya Menggambarkan Kuen Ada juga pendak-pendak yang di luar Kuen. Hipotesis tentang dimanakah lokasi tanah Kuen itu ada banyak sebelumnya. Sebelum saya, itu dari tahun 1850. Lebih dari satu abad, satu setengah abad sepanjang lalu lebih. Di sini, umumnya mereka hanya di dekat-dekat saja, di dekat Mesir, tidak jauh. Namun, hipotesis saya ini menunjukkan bahwa tanah Kuen itu kemungkinan adalah Nusantara, dan salah satunya adalah Sumatera. Ini saya tunjukkan bukti-buktinya. Contohnya, the loot is by land and sea. Jadi, rutanya itu menggunakan darat dan laut. Kalau di sekitar sini tentu saja bukan laut lagi, tapi bisa menggunakan darat. Kemudian, the sea is a great sea. Jadi, great sea itu adalah penyebutan orang Mesir untuk sebuah samudera. Jadi, mereka melewati samudera, bukan hanya laut. Kemudian, dibalik ke Katholik Setiwa. Dari sini, karena jauhnya, sehingga laut itu hanya berupa air saja yang dilihat. Nah, lokasi Kuen itu ada di balik air tersebut. Dan Kuen itu adalah tempat tinggalnya para dewa terletak di timur di arah matahari. Kemudian ekspedisi ini dianggap sebagai suatu pencapaian yang sangat hebat. Sehingga mereka merayakannya dengan gembira sekali. Kemudian yang saya pakai di sini, budaya-budaya Sumatera. Itu ada Kerinci, Rejang, Basemah, Lampung, Ungano, Mentawai, Nias. Nah, khusus untuk Ungano ini, saya dapat buku tadi, El Isola de la Donne, pulau perempuan artinya, dari seorang Itali. Kemudian juga dari Ries Museum di Belanda. Nah, di sini mulai sahabat satu persatu. Pertama adalah tentang rumah-rumah penduduk. Ini adalah yang ada di kristastis, bentuknya seperti ini. Nah, di Murtigliani tadi, di buku tadi itu, tergambar juga rumah-rumah yang mirip sekali di Enggano. Enggano ini adalah pulau yang terpencil di bagian barat Sumatera, barat daya Sumatera. Sehingga budaya asli Sumatera itu masih tersimpan di sana. Belum banyak berubah. Salah satu-satunya adalah rumah-rumah ini. Mirip sekali. Ini ya di museum. Di Nikobar juga mirip, karena ini satu kepeluan manjang. Kemudian ini juga ya. Gambarkan di sini mungkin terlalu panjang kalau saya jelaskan. Ini yang ditulis oleh di dalam buku tadi. Yang kedua adalah tentang buah pinang dan pohon pinang. Gambarnya adalah seperti ini di dalam prasasti. Jadi lebih tinggi dari rumah. Kemudian atasnya ada daun-daunnya. Dan ada buahnya, buah pinang seperti ini. Ini adalah menunjukkan buah pinang itu hanya ada di Nusantara, walaupun sekarang sudah ada di Afrika Timur juga. Kemudian ini, kemenyan. Kemudian ini menjadi salah satu komoditi yang dicari oleh bangsa Mesir. Karena di sana banyak digunakan, antara lain untuk upacara-upacara, keagaman, dan juga untuk pengawetan mumi, dan juga untuk wangi-wangian. kemenyan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini jelas ini pohon kemenyan. Kalau kita lihat, pohon kemenyan itu ada seperti ini, ini aslinya. Dari genus Tyrax. Ada juga kemenyan Arab atau India, yang disebut dengan Luban. Nah, pohonnya adalah seperti ini, pohon perdu. Jadi jelas yang tadi itu. Ini adalah pohon kemenyan, Sumatera. Bukan kemenyan Arab. Nah, ini di dalam prasasi ditunjukkan, mereka membawa bibit kemenyan ini ke negeri mereka. Ini dipikul, dan memikul. Kemudian juga getah kemenyan yang sudah terkumpul ini, menumpuk, dan digotong, dimasukkan ke dalam kapal. Jadi bibit-bibit ini masukkan ke dalam kapal, dibawa ke sana, dan ditanam. Inilah penanaman mereka. Ini jelas pohonnya ini tinggi. Jadi bukan kemenyan Arab tadi. Namanya sendiri di dalam prasasi adalah Anti atau Ana. Ini tergantung bacanya. Karena huruf-huruf grip itu tidak ada huruf hidup. Jadi hanya huruf matinya saja. Tapi dibacanya bisa macam-macam. Anti atau Ana. Ini ada kemiripan dengan nyan. Kata dasar dari kemenyan. Di sana digunakan sebagai wangian, upacara, dan bahan pengawet bumi. Bukti-bukti sejarahnya terdapat pembakaran kemenyan pada keramik pertemuan. Kemudian wangian pada 1215, mengandung kemenyan sebagai bahan dan puranya. Kemenyan ini artinya adalah kemenyan Sumatera, kemenyan Nusantara maksudnya. Berikutnya adalah kayu eboni. Kayu eboni banyak sekali di Nusantara dan memang asli Nusantara. Ada lebih dari 100 jenis kayu eboni di Nusantara. Gambar-gambarnya seperti ini. Ini mirip dengan kayu-kayu kita, kayu eboni kita. Kemudian kayu manis. Disebutkan bahwa tesep ya, di dalam huruf UW itu terbaru tesep ini diterjemahkan sebagai kayu manis. Kayu manis ini hanya ada di Sumatera, Sri Lanka, maupun di Thailand, sekitar Thailand dan sekitarnya. Kemungkinan adalah Sumatera yang dibawa oleh mereka. Kemudian Kapol Barus atau Kamper. Kamper ini banyak digunakan di sana dan dicari. Dan pada waktu itu itu hanya satu tempat yang diketahui menghasilkan kamper itu, yaitu hanya di Barus, di Sumatera Utara. Seluruh dunia tahu bahwa Kapol Barus ini atau Kamper ini diperoleh hanya dari satu tempat di Sumatera. Kemudian Balsem. Balsem ini kemungkinan adalah juga yang disebut Kamper juga, karena setelah diramu, Kamper itu akan menghasilkan Balsem, dicampur dengan gajar lain, minyak-minyak lain, minyak-minyak dan lain, digunakan untuk mengawetkan dan bumi. Kemudian juga minyak pala. Ini ada bukti sejarah, bukti arkeologi, bahwa tempat menyimpan minyak wanginya Ratu Hasekut itu telah diselidiki mengandung minyak pala. Pala itu hanya ada di Nusantara pada waktu itu. Diketahui hanya ada di Nusantara. kemudian sapi tanduk pendek. Sapi kita adalah sapi tanduk pendek seperti ini. Ini adalah asli Nusantara. Dan awal-awalnya ada, itu juga ada di Nusantara. Nah dibawa ke sana juga, sapi-sapi ini mirip sekali ya, tanduk pendek. South Horn Coast. Di sana ada juga sapi tapi tanduknya panjang. Kemudian kuda poni. Kuda poni ini adalah kuda asli Nusantara. Ini kuda-kuda dari Nusantara. Kecil-kecil kudanya. Hanya kira-kira setinggi 1,2 meter. Nah walaupun sekarang ini sudah dikawinkan dengan kuda-kuda, kuda, utamanya dari Arab, sehingga agak lebih besar dan agak lebih kuat. Kemudian beruk. Di pasasi seperti ini gambarnya, mereka dengan bebasnya naik ke kapal dan mereka bawa ke sana. Ini adalah sebut dengan piktil megagus atau beruk. Kita kenal dengan beruk. Badak bercula 1. Badak bercula 1 itu hanya ada di Jawa, Sumatera dan di India. Jadi di tempat lain tidak ada. Kemudian anjing ya. Anjing ini diketahui memang berasal dari Nusantara, yang kemudian dibawa ke mana-mana sampai menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ini apa namanya, macan tutul. Macan tutul ini asli Asia Tenggara. Ada juga di India Timur ya, macan tutul ya. Nah ini tergambar juga di Prasasti seperti ini. Kemudian gajah. Gajah ini sebenarnya salah satu juga yang dibawa dari tanah kuen ke Mesir. Nah gajahnya ini di Amerika juga ada gajah. Tapi yang mereka bawa itu jenis gajahnya itu gajah Asia. Kemudian gading atau tanduk. Jadi di gambar seperti ini. Kalau saya melihatnya tanduk ini. Tanduk. Tapi kalau peneliti lain itu menyebutnya gading. Menurut saya adalah tanduk. Karena ada juga malah menyebutkan cula badak ya. Tapi orang Mesir tidak menggunakan cula badak di sana sebagai pengobatan dan sebagainya. Sehingga menurut saya ini adalah tanduk. Karena tanduk bisa dibuat ke bahan-bahan perhiasan. Misalnya untuk belang dan sebagainya. Kemudian monyet. Monyetnya ini. Monyet kalau di Afrika ada monyet tapi bukan di Mesir ya. Mereka bawa juga ke sana. Kemudian adalah ini yang tergambang kura-kura atau penyung ya. Kemudian juga kulitnya. Kulit ini. Kulit kura-kura. Nah ini yang terlihat sekali ini adalah ikan apa ya namanya. Ikan kata ya. Ikan kata yang loreng ya. Ini jelas tergambar di sini ya. Untuk ikannya ini seperti ini. Nah ini adanya hanya di daerah tropis, di daerah dangkal, dan yang ada terumbu karang. Nah ini umumnya ada di Asia Tenggara. Kemudian emas. Nah ini salah satu juga yang dicari mereka itu adalah emas. Pada waktu itu emas hanya diketahui berasal dari Sumatera. Tempat lain belum. Mereka belum mendapatkan emas dari tempat lain. Sumber satu-satunya emas pada waktu itu adalah Sumatera. Dalam bahasa mereka emas itu disebut dengan Acemos. Ini mirip dengan kata emas dalam bahasa Melayu. Kemudian Obsidian. Obsidian ini adalah batu yang hasil dari kegiatan volkanik. Nah di Afrika tidak ada kegiatan volkanik ya. Hanya ada di Asia Tenggara. Kemudian tentang orang-orang pun. Ini gambar-gambar mereka. Jadi mereka menggunakan cawan, gelang kepala, tali kepala, ada gelang, ada sabuk. Nah ini yang digambarkan oleh Modigliani. Orang-orang Nganu seperti ini. Jadi masih mirip ya. Kemudian ya ini juga ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang masih membawa budaya asli di Nusantara, Sumatera terutama yaitu di pulau-pulau kecil di sebelah barat Sumatera. Kemudian kepala suku atau apa ya. Mungkin kepala suku. Ini namanya adalah Parehu. Nah istrinya namanya Ati. Ini adalah nama asli daripada Sumatera. Ini contohnya ya. Di Nganu, menurut Modigliani, itu ada orang yang namanya Parauha. Ini mirip dengan Parehu. Ada juga yang lain yang menggunakan uruf awalan Pa, Parauha, Parihiu, Pajaiu, Paradua, dan bagaingnya. Dan Ati sendiri ini adalah nama kita kenal ya. Ini banyak digunakan sampai sekarang di Nusantara. Panggilan Ati. Kemudian ini Cawat ya. Cawat ini digambarkan seperti ini. Nah ini sekarang masih digunakan juga oleh orang-orang di pulau-pulauan barat Sumatera. Kemudian apa ini? Petticoat itu adalah rok ya. Bukan rok, sebenarnya rumba-rumba ya. Rumba-rumba sebagai penutup bagian bawah badan. Ini digambarkan di Prasasti sebagai seperti transparan. Seperti ini. Kemudian tali kepala. Tali kepala banyak digunakan. Ini asli Nusantara. Hampir semuanya menggunakan tali kepala. Seperti ini. Juga ini yang unik. Ini ada bentuk ikat topi. Seperti topi yang melengkung. Ini digambarkan oleh modikliari seperti ini. Ini digunakan sebagai tanda bahwa orang itu sedang berduka cita. Ini contohnya. Kemudian kalung ya. Kalungnya ini yang digambarkan Prasasti ini adalah kalung seperti dibikin dari kerang ataupun manek-manek. Ini di Nusantara banyak sekali. Sampai sekarang masih gunakan ya. Seperti ini. Gelang. Gelang tangan atau gelang kaki. Ini masih banyak digunakan juga oleh orang-orang cita. Ini satu yang unik juga bahwa ada gelang kaki. Gelang kaki yang ditumpuk dari bawah sampai atas. Ini tergambar dengan jelas di Prasasti. Kalau kita lihat di batu-batu, patung-patung di Basemah, itu hampir semuanya itu menggunakan gelang kaki. Banyak sekali. Jadi ini salah satu budaya kita. Gelang kaki ini. Banyak. Kemudian belati dan parang. Jadi selalu pegang. Orang kita selalu bawa ini, parang. Baik gunakan untuk berkebun, maupun untuk pertahanan diri. Berarti adalah bentuk kecilnya. Ini digunakan sebagai pisau. Jadi budaya kita itu banyak menggunakan parang ini. Bahkan sampai ke Filipina, sampai ke Thailand. Itu menggunakan parang. di Prasasti disebut dengan Amu. Amu ini mirip, ini bacanya Kamu. Ini mirip dengan Kamai. Kamai. Kamai ini adalah bahasa asli Sumatera untuk parang. Ada ditulis oleh Modigliani Kamai. Kemudian juga di Rejang itu parang disebut dengan email. Ini yang saya sebut tadi, yang bukan produk daripun. Jadi ada jerabah. Ini bukan produk pun. Kemudian ada sapi lalu panjang. Ini bukan produk pun. Ada juga macan Afrika. Bentuknya beda. Kualanya beda. Ini bukan produk pun. Kemudian ada emas juga. mereka mendapatkan juga dari sumber lain, bukan daripun. Tapi sudah diperdagangkan di sana. Dan ini anak panah. Dan juga telur burung unta. Ini bukan produk pun. Ini ada di satu panel sendiri dalam Prasasti. Jadi diperdagangkan. Berikutnya adalah tentang orang naga. Di dalam dinasi ke-12 disebutkan, ditulis itu bahwa ekspedisi bangsa pun itu ketemu dengan naga. Kepalanya suku naga. Nah ternyata di Nusantara bahkan sampai ke India itu ada suku naga. Ada di Sumatera dan Jawa ini di catatannya orang Srilanka. Kemudian di Jawa ini naga sebagai pelindung manusia. makhluk bawah tanah. Kemudian di Kambuja itu banyak sekali sana patung-patung naga. Patung-patung ular. Di Cina juga sebagai naga, naga Cina yang punya kaki. Dan masih ada suku naga yang sekarang masih hidup ya. Yaitu di India bagian timur. Nah suku naga ini mereka, sejarah mereka yang diturunkan secara turun-temurun, itu berasal dari selatan. Dan mereka menyukai dengan hal-hal yang berbau laut ya. Seperti kerang dan sebagainya. Nah hipotesis saya untuk ekspedisi Hatshepsup ya, itu ada di Bengkulu. Tapi untuk ekspedisi lain mungkin belum juga di sini. Bisa juga di Sumatera Utara, atau di Selatan, atau bahkan mungkin Jawa, atau Semenanjung Malaya, bahkan mungkin sampai Kalimantan. Untuk hasil itu sendiri, berdasarkan gambaran yang ada di dalam rahasi, kemungkinan adalah di Bengkulu. Atau lain karena di sini ada hutan kemenyan, sampai sekarang masih ada. Kemudian ada di Gerinci itu ada hutan kayu manis, dan juga Ngano ini tadi rumah-rumah mirip dengan rumah-rumah. Ngano ini mungkin mencerminkan rumah-rumah Sumatera 11 ini ya. Mungkin budaya Lampung, atau budaya Rejang gitu. Begitu. Masih ada satu lagi, presentasi saya. Saya tetap dulu. tentang suarna bumi. Ini yang paling baru ya, Prof. Ya, saya tambahkan ini. Sebenarnya sudah ada di dalam buku saya. Suarna bumi ya, Prof. Suarna bumi. Itu salah. Prof, minum dulu, Prof. Keselak bentar. Ya. Bentar, nggak keluar. Bentar. Saya share. Suarna bumi. Suarna bumi, artinya adalah tanah emas. Suarna itu artinya emas. Warna ya, sampai sekarang masih kita pakai. Su itu artinya indah. Suarna artinya, yang warnanya indah. Warnanya bagus. Itu adalah emas. Suarna bumi adalah tanah emas. Ini sangat terkenal dari zaman dahulu kala. Istilahnya. Ini antara lain ya. Sebelum Masahi, itu 276-285, itu ditulis oleh Erastotenes. Itu Krise Insula. Atau Pulau Emas. Dia menunjukkan peta di timur, belah timur jauh itu ada Pulau Emas. Kemudian 43 Masahi, Pomponis Melaw, Romawi. Juga menunjukkan ini, Insula ini. Atau bahasa Romawinya adalah Insula Aurea. Kemudian juga di Pliny, Periplustis Erythras Thalasis. Ini sebuah catatan yang tanpa nama penulis. Ini juga menyebutkan. Kemudian abad ketiga, ini Dionysius Perigates. Abad keempat juga, Garnadius Avienos juga menyebutkan tentang Pulau Emas ini. Grise Insula sebutnya. Kemudian juga di India, itu ada Maha Wangsa, menyebutkan sebagai Suwarna Bumi. Kitab Jataka juga menyebutkan Suwarna Bumi. Melinda Panha juga Suwarna Bumi. Kemudian Atisa. Ini sangat terkenal ya, Atisa. Ini pergi ke Suwarna Driba. Juga Dharma Kirti. Ini lahir di Suwarna Driba. Kemudian di buku Kitab Samarai KH, India abad ke-8, menyebutnya Suwarna Driba. Dengan Prasasti Padanglojo di Sumatera, menyebutnya Suwarna Bumi. Dan juga di Nagara Kereta Gama, menyebutnya Suwarna Bumi. Ini semua menyebutkan, menunjukkan tentang Pulau Sumatera. Yang berikutnya adalah tentang Aurea Cersonesus, atau Krise Cersoneos. Ini artinya adalah Tanjung Emas. Ini ditulis oleh Claudius Ptolomeus, abad ke-1 Masai. Hasil karya ini sudah hilang atau rusak, yang dulunya tersimpan di perusakan Alexandria. Ada yang bilang itu dibakar, ada yang bilang karena Romawi sudah berdaya menurun, sehingga tidak terus rusak semua bukunya. Namun pada masa Renaissance Eropa, mereka mencari kembali siapa yang pernah mengutip tulisannya Ptolomeus ini. Dan ternyata terdapat di Arab. Dan sudah disalin dalam huruf dan bahasa Arab. Kemudian mereka menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Romawi maupun Yunani, dari tulisan Arab ini. Jadi yang ada sekarang, yang berada sekarang ini, yang disebut dengan Geografia, ini bukan tulisan asli Ptolomeus. Ptolomeus meneliti tentang peta-peta di Asia Tenggara itu, mengutip dari tulisannya Marinus, Marinus, yang ada di Pustakaan Alexandria, pada abad ke-1 Masei, berdasarkan catatan perjalanan pelaut Alexander. Satu abad sebelumnya kira-kira ada pelaut bernama Alexander yang sudah sampai ke Asia Tenggara. Ptolomeus ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan sistem koordinat lintang dan bujur. Walaupun sistemnya masih lama, bukan seperti sistem sekarang. Lintang dan bujur itu, kalau kita baca GPS, ada lintang dan bujurnya. Itu pertama kali diperkenalkan oleh Ptolomeus. Koordinat lintang dihitung dari lama pelayaran dan perjalanan. Jadi masih kasar sekali, karena waktu itu tidak ada GPS, tidak ada alat ukur jarak, sehingga hanya dari lama perjalanan saja untuk lintangnya, barat timurnya. Jarak barat timurnya itu dari lama perjalanan. Kemudian bujurnya itu dihitung dari lama waktu siang hari. Berapa lama siang harinya itu? Kalau di Katolistiwa, berarti musim panas, musim dingin, itu hampir sama sekitar 12 jam. Tapi kalau menjauhi Katolistiwa, tergantung musimnya, itu akan bervariasi. Dari situlah Ptolomeus ini menghitung hujurnya. Ini akurasinya rendah. Kita tidak bisa mengandalkan ini salah peliti. Kemudian Ptolomeus ini tidak menggambarkan peta, tapi hanya tabel koordinat. Nah peta yang beredar sekarang itu dibuat pada masa Renaissance, abad ke-15 sampai ke-16, sehingga banyak terdapat kesalahan, terutama di wilayah Asia. Nah ini adalah peta yang dibuat pada masa Renaissance, abad ke-15-16. di Asia itu banyak sekali kesalahan. Misalnya Laut Camudera ini tertutup oleh daratan. Ini satu kesalahan. Kemudian Aureo Cersoneso sendiri, ini masih menyatu dengan benua Asia, padahal sebenarnya tidak ada sendiri. Kemudian Barus misalnya, ini digambarkan hanya pulau-pulau kecil, padahal Barus ada di Sumatera. Kemudian juga ini pulau Jawa, Jabal Din sama Jabal Dian. Ini adalah pulau Jawa terpisah dari Sunda. Ini adalah Sunda, Jawa Barat. Ini terpisah hanya pulau-pulau kecil. Ini karena mereka yang menggambarkan peta ini belum pernah ke Asia, tapi hanya menerjemahkan koordinat yang ditulis oleh Ptolomeus. Dan Ptolomeus juga tidak menggambar pantai. Jadi pantai-pantai ini hanya reka-rekaan saja. Dan satu lagi yang sebut kata probana, ini jadi misteri. Karena menaruhnya di tengah Camudera India, sebenarnya di sana tidak ada apa-apa. Ini bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa misalnya salah kutip. Salah kutip karena yang aslinya tidak temukan, sehingga kutipannya itu waktu mengutip salah, sehingga koordinatnya itu salah. Seharusnya ada di sebelah timur. Ini saya sempat memperbaiki sedikit, memperbaiki peta Ptolomeus tadi. Saya tambahkan Sumatera, di mana di dalamnya ada Aurea Jasonesus, ada Barus, ada ini Sabana, ini adalah Jambi. Kemudian Jawa juga, ada Kartigara, ada Sindai, ini Sunda maksudnya. Ini ada di Jawa. Dan juga Taprobana itu ada di sebelah timur, Cemenanjung Malaya. Cemenanjung Malaya sendiri, ini disebut dengan Malaki Promontori. Promontori itu Cemenanjung. Ada istilahnya sendiri untuk Cemenanjung Malaya. Jadi terpisah sebenarnya. Tapi oleh orang Eropa waktu itu, karena mereka tidak mengetahui, dijadikan satu. Aurea Jasonesus itu adalah sebuah tempat di Sumatera Barat, tempatnya di Kabupaten Tanah Datar, yang disebut dengan Tanjung Emas. Sekarang menjadi sebuah kecamatan. Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Ini adalah pusatnya Tambang Emas zaman dulu. Ini bisa dicapai, sebenarnya bisa dari dua sungai, Sungai Indra Kiri maupun Sungai Batanghari. Namun Sungai Indra Kiri ini lebih sulit. Mereka lebih mudah menggunakan Sungai Batanghari, karena lebih besar. Namun mereka harus berhenti di sini, dan menyalurkan dengan perjalanan kaki menuju ke Tanjung Emas ini. Nah, di sini ini sekitar Padang Rojo. Padang Rojo ada di sini. Ini adalah tempat persinggahan. Setelah berlayar atau naik perahu dari Hilir, dari Jambi sana, bersinggah di sini. Sehingga Aditya Warman pun membuat cari-cari di situ. Karena untuk singgahnya di situ. Mengenai Tanjung Emas tadi, ini ada di, apa namanya, disebutkan oleh Aditya Warman, Kerajaan Malayu Baru, atau Pagaruyung, di mana di situ Aditya Warman mengendalikan perdagangan emas. Kemudian Tome Pires, dalam Sumah Oriental, 1515 Masai, adalah menyebutkan sebuah daerah yang kaya akan emas. Kemudian Tomas Dias, seorang Portugis, 168 Masai, pendulangan emas adalah kegiatan utama masyarakat di daerah situ. Kemudian Raffles, ini sempat mengunjungi ke sana juga. Nah, ini yang saya terjemahkan dari koordinat yang ditulis oleh Ptolomeus. Saya beli nomor. Nah, ini adalah area Tanjung Emas. nomor satu misalnya, Balon K. Ini saya sepenuhkan koordinatnya, itu kemungkinan adalah batu sangkar. Karena mereka menulis, orang Eropa tidak bisa mengucapkan batu sangkar, kemudian masih dijemahkan lagi ke Arab, dijemahkan kembali ke Yunani dan Rumawi, sehingga ada perubahan-perubahan pengucapan. Balon K. itu adalah batu sangkar. Kemudian dua, takola. Takola itu kemungkinan adalah tingkalak atau singkarak. Kemudian tiga, itu Koko Nagara. Tiga, ini adalah, bahkan koordinatnya itu kemungkinan adalah Nagarisolok, dijemahkan Koko Nagara di sana. Kemudian lima, ada empat, nanti ada empat nih. Palanda. Palanda ini kemungkinan adalah Batang Lunto. Nah, Batang Lunto disingkat adalah, kalau Batang disingkat adalah Ba. Mungkin Lunto adalah bahasa Sumatera Barat, bahasa pelanjutnya mungkin Lunta. Sehingga Balunta. Balunta ditulis ke dalam bahasa Arab, karena B itu ada dalam bahasa Arab, tapi sering dicermahkan menjadi P oleh orang Eropa. Sehingga menjadi Palanda. Kemudian nomor lima itu adalah, lima ya, itu Krisona Plu, Sungai Emas. Nah, Sungai Emas sekarang masih ada, sebuah yang menjadi sebuah nama desa. Ini adalah Sungai Selo. Cabangnya Sungai Om Bilin. Kemudian enam, lima, enam. Enam adalah mana nih? Tara, ya Tara. Tara itu kemungkinan adalah Muara. Sekarang menjadi enam Muara si Junjung. Dulunya namanya Muara. Dan tujuh ini Atibam Plu. Atibam ini kemungkinan adalah Sungai Batang Hari. Yang dulu namanya adalah Sungai Sabak. Atau Batang Sabak. Di sana menjadi Atibam. Kemudian daerah yang kedua, wilayah yang kedua adalah wilayah pesisir timur. Ini segerikan koordinatnya ini. Otolemis upload seperti ini. Saya lihat di sana. Satu persatu. Nomor satu itu adalah Perimulukus. Sini ini adalah Teluk. Atau Perimula. Ini sebuah tempat atau tempat ya Perimula. Kemungkinan adalah Berhala. Baik Selat Berhala maupun Pulau Berhala ya. Jadi Perimula di sana. Dua itu Koli. Koli kemungkinan adalah Kuala. Jadi ada banyak di timur ini yang bernama Kuala. Yang paling kota yang terbesarnya adalah Kuala Tungkal ya. Kemudian yang ketiga, Ataba Blue. Seperti tadi ya. Blue itu adalah sungai. Ataba itu kemungkinan adalah Sabak. Sungai Sabak ya. Nomor tiga. Ini ya Sungai Batang Hari. Dulunya adalah Sungai Sabak. Kemudian empat, Malekolon Prom. Prom itu Semenanjung, Promontori. Ini kemungkinan yang ada. Semenanjungnya hanya ada satu yaitu Tanjung Jabung sana. Ternyata ada desa namanya Sungai Lokan. Nah ini Sungai Lokan ini setelah berubah pengucapan dua kali menjadi Malekolon. Malekolon, Sungai Lokan. Yang kelima adalah Sabana. Ini adalah sebuah emperium. Itu kemungkinan adalah sebuah kedatuan mungkin. Datuk mungkin ya. Sabana. Ini kemungkinan adalah kota Jambi sekarang. Yang ketiga adalah daerah rawan perampokan. Disebutkan oleh Ptolemius. Ini keordinatnya hampir lurus seperti ini. Karena hanya menyusuri sungai ya. Nomor satu adalah Sabai. Itu Sipitas. Sipitas adalah sebuah kelompok sosial. Atau mungkin sebuah kedatuan juga ya. Sebuah datu juga. Sekarang adalah Muara Sabak. Sabai. Yang kedua itu Akadra. Kemungkinan adalah Koto Kandis. Yang ketiga di Pinobasti. Mungkin adalah Suakandis. Sobaniflu. Ini adalah sungai Jambi kecil. Sekarang ada di Muara Jambi sana. Sekitar Muara Jambi. Kemudian Pakrasa. Pakrasa ini penggunaan adalah Rubuk Rusa. Sebuah dusun atau desa sekarang. Dan Samarade. Ini mungkin adalah semua aratan besi. Beratkan koordinatnya. Dari dulu-dulu ini adalah tempat-tempat di mana rawan perampokan atau pembajakan. Khusus mengenai Sabai atau Sabak. Kedatuan Sabak. Atau kalau orang Arab menyebutkan Jabak atau Sabat. Itu banyak ditulis. Antara lain oleh Abu Syaid Hasan. Dengan 16 Masai. Mas Sudi. Ibnu Serapion. Kemudian di Kitab Ajaib Al-Hin. Kemudian Kitab Muqtasar Al-Ajaib. Al-Biruni. Kemudian Marwasi. Al-Idrisi. Dan juga bahkan sampai ke peta-peta abad ke-16 sampai ke-17 oleh orang-orang rupaan. Itu masih sebut. Di situ ada tempat namanya Sabak. Yang sekarang adalah Muara Sabak. Berikutnya ini tentang Tanah Oper. Tanah Oper ini mirip sekali dengan Tanah Kuen tadi. Tapi ini dari Ibrani. Ibrani itu di sekitar Palestina, Israel. Di sekitar sana. Dipisahkan bahwa Raja Solomon abad ke-10 itu melakukan ekspedisi ke Tanah Oper ini. Ini kemungkinan juga adalah Sumatera Tanah Oper ini. Lokasinya jauh sekali ke arah timur dan selatan. Raja Solomon, Raja Sulaiman meminta Raja Tire untuk mengikuti selakan orang-orang Penisia ke Tanah Oper. Pelayaan ke Tanah Oper melakukan waktu tiga tahun. Jadi tiga tahun baru mereka kembali. Barang-barang yang dibawa dari Tanah Oper jadi banyak sama dengan Tanah Kuen. Tanah Kuen, Josephus dalam buku Antiquity of the Jews menulis bahwa yang disebut Tanah Oper ini adalah Aurea Chasonesus atau Tanjung Emas. Banyak menghasilkan emas. Peta-peta abad ke-16 dan ke-17 pun masih menunjukkan Gunung Oper yang sekarang adalah Gunung Talamau. Sekarang pada Yaman Belanda Oper adalah sebuah afdeling. Afdeling itu wilayah kecil. Sekarang juga masih ada tapi jadi sebuah jorong. Jorong itu di bawah negari. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Pak Dhani. Menarik sekali ulasannya. Jadi ya ini seluruh peserta dari Nusantara hadir malam ini di sini bersama kita. Mengikuti dari tadi ya. Saat ini masih ada 40 partisipan nih yang masih ikut bergabung. Ya, lumayan banyak ya. Ya, lumayan banyak. Dan selamat Natal buat yang merayakannya ya. 25 Desember ini. Bahkan ada kawan-kawan di sini juga yang udah gabung di sini juga. Luar biasa sekali. Nah, jadi ternyata programnya barang itu dibawa bulet-bulet ya dari Nusantara ini ke Mesir ya, Prof. Ya, betul. Kemenangan gitu ya. Ya. Dan masuk pohonnya, bibitnya dibawa juga. Ya, artinya dipakein kayak polybag dibawa ke kapal gitu ya. Di relief itu tergambar di atas. Nah, kalau yang kayak di relief tadi nih buat teman-teman yang mau lihat ternyata menyan itu dia bisa berkumpul kayak gini ya. Ngegumpel. Ini yang saya perlihatkan di kamera. Ini adalah salah satu kemenyan Nusantara yang dari Sumatera. Nih, dia bisa ngegumpel. Jadi, kalau yang dilihatkan sama Profesor Dhani tadi dibawa kayak satu unggukan gitu ya. Nah, ternyata menyan itu karena dia getah jadi bisa ngumpul gitu ya, Prof. Iya. Lengket gitu. Waktu masih basah ya. Waktu masih basah lengket. Bisa lengket menjadi satu gitu. Jadi padat ya, Prof. Padat, ya. Ini harum juga nih. Ya, baik. Silahkan kalau ada persisipan ini. Bahkan tadi ada yang mau melanjutkan tesis nih, Prof. Iya. Izin tadi minta, apa namanya, buat ini kan, tesis nanti katanya ya. Tesis nanti dibuat kalau bisa dari hasil penelitian Prof Dhani nih, Prof. Iya, silahkan. Ada di buku saya itu. Silahkan. Di download di Playstore bisa ya, Prof? Ada, bisa. Di Google Book juga ada. Kita download di situ. Baik, silahkan. Partisipan yang mau bertanya. Reishel. Saya ingin bertanya aja, Pak. Jadi tadi kan di Sumatera yang terbanyak dari presentasinya. Kerinci itu kan merupakan daerah yang paling tua. Tapi tidak disebutkan di dalam perjalanan tadi, Pak. Itu satu. Yang kedua, ya Kerinci, Pak. Itu katanya suku tertua di dunia, begitu, Pak. Satu. Yang kedua, mengenai Pagaruyung, Pak. Pagaruyung itu ada kerajaan ujung Pagaruyung, Pak. Apakah itu ada juga dari waktu itu, Pak? Hanya dua pertanyaan. Aku mau menanya lagi. Pak Latif, silahkan. Halo. Jelas? Baik, baik. Ya, jelas, Pak Latif. Tadi kami sangat gembira tersendirian usaha daripada Pak Profesor yang menyatakan bahwa bangsa Mesir atau Pemirah Fir'aun pernah datang ke Nusantara. Sebetulnya kami sudah menjajaki juga sejak tahun 1976 tentang data-data ini. Alhamdulillah, kita dapatkan beberapa bukti peninggalan-peninggalannya. Termasuk jajak-jajak tadi yang Bapak sebutkan tadi, banyak daerah-daerah tersebut terdapat di daerah Kampar juga. Artinya Kampar Lama. Kampar Lama itu adalah Sumatera Tengah. Sumatera Tengah ini adalah Kampar Lama, dulu terdiri daripada beberapa provinsi itu. Nah, nanti contoh-contohnya kami tengokkan nanti. Bicara masalah, tadi Fir'aun datang ke sini mencari rempah-rempah, benda-benda emas setelah macam, dan juga benda yang sebut dengan Kapur Barus atau Kampar. sebetulnya Kampar itu. Kampar ini, Pak. Negeri Kampar tempat tumbuhnya kayu yang tadi adalah kayu Kampar, yang tumbuh sepanjang alur sungai Kampar. Jadi kalau bahasa Kamparnya, bahasa Melayunya, Kapur Barus itu adalah Kapu Bau. Kapu Bau tadi diterjemahkan oleh orang luar daripada Kampar, namanya Kapur Barus. Dalam catatan dari peneliti Perancis di Barus, selama tiga tahun di Barus, bukti tertua di Barus itu adalah abad 12-13. Sementara kita bicara masalah sebelum Masehi. Jadi Kampar yang dibilangkan itu adalah Kampar yang sekarang ini. Apakah ada bukti di tempat lain? Peninggalan-peninggalan Perona tadi, kami yakin tidak ada di situ. Sedangkan tempat-tempat yang Bapak ceritakan tadi, Suwarna Bumi. Suwarna Bumi itu ada nama-lama di sini adalah Suwarna Bumi. Itu dekat Merataku situ. Kemudian adanya Koto tadi, dan Sabak tadi adalah Sabak. Sabak tadi adalah air nyongsong, airnya pasang. Itulah Bono Kampar. Yang sampai dulunya ke pertengahan daripada arus Sungai Kampar. Dulunya Laut Embun. Kemudian yang namanya Bapak bilang tadi Koto Negaro, sekarang masih ada namanya Koto Tegau dan Koto Negau. Denaga yang Bapak bilang tadi itu masih ada. Dan peninggalan Peron yang Bapak cari-cari selama ini ada di Kampar. Kami punya bukti sampai tujuh. Pak Bapak Latif, bisa dipersingkat Pak. Ya. Oke, Pak Latif, nanti kita sambung di sesi kedua dan terima kasih tangkapannya. Artinya memang Profesor Dhani ini harus... Pertanyaannya mohon dipersingkat Pak. Pertanyaannya Pak. Ini contohnya Pak. Artinya Pak Latif ini ingin menguatkan dari teorinya Prof Dhani. Pertanyaan yang tadi namanya Suwarnabumi dan Kampar tadi. Kampar itu kan sudah menjadi satu daerah yang bernama Kampar. Ada di sini. Dan beliau juga ternyata memiliki artefak tentang kunjungan negeri tripun itu. Nah, seperti yang saya bahas di pangkal tadi. Memang Prof Dhani ini harus ketemu sama Pak Latif sepertinya untuk menindaklanjuti main Prof Dhani. Saling menguatkan nanti itu, satu sama lainnya. Baik, kita jawab dulu lah ya Prof yang... Pertanyaan tadi. Tadi, nanti kita sambung di sesi kedua diskusi Pak Latif untuk menguatkan apanya... Pak Cidilman, Pak Cidilman. Dengan bukti-bukti artefak yang dimiliki Pak Latif tadi. Silahkan Prof, dijawab dulu Prof. Masih ada yang ngantri di belakang pertanyaan. Ya, baik. Pertanyaan hanya dari Pak Cidilman tadi ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang kerinci. Ya betul, kerinci itu cukup tua ya. Bahwa peninggalan-peninggalan itu sekitar 1.000-1.000 sebelum Masih ada. Tadi juga saya sebutkan di paparan saya tadi tentang kerinci. Yaitu terutama tentang kayu manis. Ya, penghasil kayu manis terbesar Pak. Penghasil manis terbesar ya. Itu ada ya. Saya sebutkan tadi. Di peta tadi ya, ada budaya kerinci ya. Jadi budaya kerinci, budaya rejang, budaya basema. Nah, itu kemungkinan dulunya satu wilayah ya. Di mana budaya awal Nusantara itu berasal dari situ. Sepertinya seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua tadi. Apa Pak? Saya lupa Pak pertanyaannya kedua. Sekarang kita sering dengar itu adalah kerajaan ujung Pagaruyung, Pak. Oh ya. Nah, kalau Pagaruyung itu kan baru ya. Kalau tanah pun itu kan jauh sebelum Masih ya. 1.500-2.000 sebelum Masih. Kalau Pagaruyung itu kan setelah Seriwijaya kan itu ya. Jadi beda masalah gitu ya. Itu udah beda jauh sekali gitu ya. Oke, oke. Begitu ya. Terima kasih Pak. Sampai-sampai Pak. Silahkan bagi partisipan nih ada 36 orang lagi. Sebelum nanti ditutup Zoom meetingnya silahkan yang ingin berdikusi atau menguatkan nanti tanggapan lainnya di sesi kedua boleh. Itu ada Pak Elnigra Riza itu, Mas Hino. Pak Elnigra Riza, silahkan Pak di open mic-nya Pak. Mungkin mau bertanya dia. Kalau mau bertanya silahkan di tombol sebelah kiri tekan buka mic-nya Pak. Ada di tombol sebelah kiri, ada gambar mic, tekan dulu. Lanjut. Oke, silahkan pertanyaannya Pak. Saya mendengar tadi ada beberapa tumbuh-tumbuhan ya. Buah-buahan yang dikemukakan di dalam sejarah oleh Profesor ini. Tetapi saya melihat bahwa seperti yang pernah diungkapkan oleh Ajumad Yaza, bahwa rempah-rempah juga termasuk salah satu yang memang di cari-cari selama ini oleh peradaban Islam Mesir Kuno ketika itu. Sehingga rempah-rempah Indonesia termasuk sampai ke Sumatera ini berkembanglah istilahnya pedagang-pedagang yang datangnya dari Timur Tengah sehingga menjadi brand dari perdagangan internasional ketika itu. Nah, ketika itulah mungkin berkembangnya ekspansi-espansi yang datang dari Timur Tengah ke Nusantara pada saat itu. Itu yang mungkin yang dapat saya ulas sementara. Ya, tanya saya. Saya tanya. Ya, boleh. Lagi Pak Lalu. Ya. Pak Prof Dhani, saya ingin bertanya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Haji Lalu Anggawet Raki dari Mataram, Lombok. Ini di daerah saya ini. Sejalan dengan tagar kedatuan Sriwijaya bukan kerajaan Sriwijaya. Di daerah saya juga kepemimpinannya namanya kepemimpinan kedatuan. Jadi bukan kepemimpinan kerajaan. Kalau kerajaan itu adalah karena terah turun-temurun. Tapi kalau kedatuan itu karena profesionalismenya. Artinya karena ilmunya, karena kecontoh serutoladanan dan kedermawanannya dalam artian ilmu dan harta, itulah sebabnya mereka diangkat jadi pemimpin. Nah, itu singkatnya kalau di daerah kami. Dalam hal ini, apa perbedaan kedatuan dengan kerajaan kalau di tempat Bapak? Saya kira itu saja, Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lainnya. Itu kan setahu saya. Kalau saya tidak tahu, itu kan Pantai Barat Sumatera. Belum berubah arahnya gitu. Jadi termasuk opir itu letaknya kan semua adalah di Pantai Barat Sumatera. Tentu yang lebih mudah kalau dari Laut Merah itu. Sesuai dengan musim arus atau musim pelayaran itu, biasanya dia akan sampai ke Pantai Barat dulu, bukan ke Pantai Timur. Nah, biasanya begitu. Nah, karena yang dikejar sejak zaman Nabi Sulaiman adalah emas juga seperti itu. Maka, saya rasa jauh-jauh sebelum itu juga Sumatera adalah incaran emas pada masa lalunya. Nah, saya tidak mengerti ketika ada tau-tau muncul sebutan lain-lain yang baru itu. Termasuk Sumatera Tengah adalah kampar dan lain-lainnya. Yang setahu saya itu juga kalau pada masa lalu juga masih belum ada kampung malah. Belum ada apa mungkin kan. Karena dataran tinggi, kita tahu di mana dataran tinggi di Sumatera, di mana dataran rendah di Sumatera, di mana Pantai Barat dan di mana Pantai Timur. Jadi ini perlu diluruskan. Yang satu lagi juga di Sumatera itu yang sering terlewat orang adalah tentang suarga bumi atau sorganya bumi itu. Seingat saya, saya pernah nulis juga bahwa itu seperti Pinangkabu, negeri asal. Terus masuk Golden Village, saya nulis juga seperti itu. Itu hanya bisa lewat ke Pantai Barat dengan sangat besar dan pelabuhan kapal yang memadai pada masa itu. Bukan lewat jalur sungai tentunya. Dan ini juga saya masih mau mengkritiki persoal itu. Dan suarga bumi ini kalau saya tidak salah itu barangkali ini Gunung Sago namanya. Dan terakhir penemuan di Kaki Gunung Sago itu adalah penemuan Gua Lidah Air yang mungkin bisa dilihat itu usianya 176 ribu tahun yang lalu. Itu juga sudah ditemukan dan saya rasa juga akan menjadi petunjuk-petunjuk baru dalam kajian tersebut. Nah pelurusan-pelurusan ini saya rasa diperlukan juga bukti bagaimana sampai ke Pantai Timur, masuk Pantai Timur. Sementara yang namanya Muara, siapapun tahu yang namanya Muara itu pasti berada di bibir pantai. Tidak ada di bibir pantai. Mungkin dulu daratannya adalah sangat sedikit sekali karena belum surut waktu itu. Bisa dipersingkat pertanyaannya Dato. Pertanyaan saya cuma itu aja. Kita harus tahu dulu Pantai Barat dan Pantai Timurnya terus mana yang dilalui garis Katulistiwa. Tentu kita tahu semuanya. Jangan nanti kita karena ada namanya ego kultur, ego intelektual, malah memelesetkan kajian-kajian yang seharusnya jernih. Saya minta seperti itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, baik. Terima kasih Pak Habib Monti. Silakan Profesor Dhani. Mungkin nanti buat Pak Haji tadi kita jawab di sesi kedua ya Pak. Ketika ini kita tanya sama penulis bukunya langsung. Kebetulan Pak Sultan di sini. Sekarang kita fokus ke ekspedisi bangsa. Maaf Bang Dino, suara Bang Dino kecil sekali Bang. Oke sebentar. Bisa dikit-dikitin Bang Dino. Prof Dhani dijawab dulu pertanyaan Pak Habib Monti Prof. Tadi ada tiga ya dari Pak Asmi, Pak Lalu, kemudian Pak Habib Monti ya. Pak Asmi tadi tidak ada pertanyaan. Kemudian Pak Lalu. Pertanyaan mungkin nanti biar dijawab oleh Pak Sultan ya. Bapak Berliridaan, Berdatuan, Jaman Kerajaan. Kemudian Pak Habib Monti tadi bukan pertanyaan juga menurut saya sih. Masukkan saja ya. Terima kasih atas masukannya begitu. Mungkin saya bisa bantu Prof Dhani ya untuk menjawab tentang pertanyaan dari Pak Lalu ya. Yang dari Lombok ya Pak ya. Beliau menanyakan perbedaan kedatuan dengan kerajaan gitu kan. Ya Pak. Begini Pak, saya mungkin nanti compare-nya dengan apa yang kami teliti di daerah Sumatera Tengah ya. Khususnya di Kampar ya. Yang sudah pernah kami teliti ya Pak ya. Jadi kalau kedatuan dengan di tempat Bapak sepertinya yang di Lombok tuh mirip-mirip saja Pak. Jadi memang kerajaan yang saya pahami dan kedatuan yang setelah kita teliti memang agak berbeda. Jadi kalau kedatuan itu kan yang berkuasa itu adalah para datu ya. Tetingginya itu disebutnya datuok gitu ya. Kalau yang di daerah Kampar, di Muratakus gitu kan. Yang telah kita teliti itu adalah kekuasaan yang tertinggi itu kalau kita lirik ke belakang itu adalah para ibu, para bundo. Ya para tetua dari bundo. Ada tiga bundo yang berkuasa. Nah bundo ini adalah yang melaksanakan pemerintahan adalah suami dari para bundo ini. Bundo itu berarti ibu ya. Ibu-ibu gitu kan. Jadi yang berkuasa itu adalah suaminya yang melaksanakan kekuasaan. Nah suaminya inilah yang disebut dengan datu. Para datu gitu loh. Ketuanya daripada datu ini namanya datuok kali yang di Kampar ya. Nah begitu yang kita sudah teliti. Nah untuk dengan kerajaan. Kayaknya kalau kerajaan ini kan baru ya. Itu mungkin pemahaman baru dari luar ya. Mungkin dari sejak zaman kolonial atau sejak adanya kesultanan gitu ya. Dari itu di Turki, di kerajaan Islam ya. Daulah, para daulah yang di Islam. Nah itu mungkin timbul lah namanya kerajaan. Kalau inti di tempat kita sepertinya sama dengan yang di Lombok. Jadi kekuasaan itu ada di tangan para datu gitu loh. Nah pelaksananya itu adalah raja-raja di bawahnya. Bisa disebut ya raja-raja Fatsal gitu loh ya. Para mandala. Itu juga ada diketuai dengan datu. Ada diketuai semacam raja juga gitu loh. Nah itu ya Pak Lalu yang bisa saya jawab. Jadi sepertinya mirip dengan apa yang ada di Lombok ini Pak. Sepertinya kita Nusantara ini satu kesatuan dulunya. Apalagi dalam pemerintahan kedatuan Sri Vijaya ya itu kan pada abad 200 sebelum Masehi sampai ke abad ke-7 Masehi. Jadi rentang waktunya cukup lama itu kedatuan Sri Vijaya itu. Jadi dia memang pada saat itu, pada saat dibawa abad ke-7 itu memang dia sampai ke Nusantara, ke Kalimantan, ke Papua gitu loh ya. Mungkin nanti Datu Latif bisa menjelaskan lebih jelas ya. Dato Ampek Pulampek gitu ya Pak Ampek. Diko Ampek Pulampek. Ya itu Andiko Ampek Pulampek itu sampai ke Papua sana. Itu jaringannya. Baik, sangat menarik sekali Pak Sultan. Nanti kita beber di sesi kedua nih ya. Jadi saling bersambung nih. Dan itu juga ada di bukunya Pak Sultan. Dan di materi malam ini yang disampaikan Profesor Dhani juga ada sedikit yang dituliskan di bukunya Pak Sultan. Namun kita lanjut lagi ke Profesor Dhani pertanyaan. Terima kasih Pak Sultan atas jawabannya. Ya Pak Haji, terima kasih. Pak Haji di sesi kedua kita lanjut ya Pak. Ya Pak Haji. Di sesi kedua nanti kita diskusi lagi panjang Pak. Sekarang nanti kita fokus dulu ke Profesor Dhani. Silahkan dijawab Prof. Pertanyaannya Prof. Yang muara tadi Prof. Ujung timur dan baratnya dari Pak Habib. Oh itu. Ya Sumatera itu ya memang luas kan ya. Dan kalau pencapaian dari barat yang pertama kali dapat itu adalah yang pantai barat. Seperti mengenai tanah pun tadi, kemungkinan itu ada di pantai barat. Malah bengkulu mungkin ya untuk ekspedisi. Kemungkinan yang lain juga sekitar pantai barat karena yang paling mudah dicapai. Tapi ada kemungkinan juga kalau memang itu sudah mereka kan tidak hanya sekali ke sini ya. Artinya sudah menjelajah. Kalau sudah menjelajah itu bisa mencapai kemana saja ya. Bisa saja mereka memutar melewat Selat Malakang misalnya ke pantai timur ya. Karena sudah menguasai lah istilahnya. Menguasai medan pelayaran begitu. Ya kalau dari bukti-bukti sejarah sih memang ada yang di pantai barat, ada yang di pantai timur ya. Tapi kelihatannya sih budaya awal dari Sumatera itu ada di sekitar pantai barat. Antara lain ya Pak Semah, Rejang, Kerinci ya. Itu kan lebih dekat ke pantai barat daripada ke pantai timur. Begitu. Baik, 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 Profesor Dhani. Menarik sekali ya jahatan Profesor Dhani malam ini. Nyambung ke Pak Habib, nyambung ke Pak Latif, nyambung ke yang lain-lain. Tinggal disusun ibarat puzzle. Nah mungkin Profesor Dhani harus ngulang ke Sumatera ini kayaknya nih. Banyak temuan baru sepertinya nih. Baik, kira-kira ada pertanyaan? Prof Dhani harus ikuti di ekspedisi Sriwijaya nih. Ekspedisi di Sriwijaya ini ya. Karena semuanya saling berkait dan ternyata Sumatera, apa namanya, Sumatera ini selain dikunjungi bangsa pun, mereka dulunya juga terhubung ke daerah-daerah lainnya ya. Kita Nusantara ini masih satu pulau ternyata dahulu gitu ya Prof? Kalau satu pulau ya, dulu kan Sundaland ya. Tapi itu sudah lama sekali kan 10 ribu tahun yang lalu ya Sundaland itu. Setelah itu kan terus pecah-pecah ya. Mulai 10 ribu tahun yang lalu itu udah mulai terpecah. yang lain Jawa udah terpisah. Kemudian 8 ribu itu Sumatera terpisah dan sebagainya ya. Itu kan lama sekali ya. Mungkin sudah tidak ada artifact yang ditemukan saat itu ya. Tapi yang utama bukan itu. Nusantara itu satu kesatuan, karena memang wilayahnya itu wilayah laut dan budayanya adalah budaya laut. Jadi ya kemana aja itu ya dianggap satu budaya begitu. Bahkan dalam presentasi saya yang lalu ya orang-orang Nusantara ini sangat tangguh untuk melayani samudera sampai ke Afrika, sampai ke mana Persia, bahkan mungkin sampai ke Eropa juga gitu. Yang tadi juga ditanyakan oleh siapa tadi ya. sempat saya singgung di awal tadi bahwa ada bahwa Mesir itu pernah diambil alih oleh orang Asia. Itu yang namanya apa tadi, Hipsos ya. Itu ya kemungkinan ya. Saya juga tertanyaan apa mungkin itu memang orang-orang Nusantara. Kemudian ada cerita-cerita yang lain misalnya, Mesir itu juga kelihatan jelas sekali kemungkinan juga dari Nusantara. Kemudian juga ada Mesir itu pernah diserang oleh orang laut ya. Orang laut itu asalnya dari mana juga nggak tahu. Itu kemungkinan juga mungkin dari Nusantara. Jadi kehebatan orang-orang Nusantara itu karena berlayar. Dan yang bisa berlayar waktu itu hanya orang-orang Nusantara gitu. Kemudian ilmunya itu diturunkan ke bangsa-bangsa yang lain. Itu ada sudutnya sendiri sih kalau menang bayaran itu. Begitu. Artinya seperti yang dibaparkan Pak Tamim tadi untuk menguatkan teorinya Profesor Dhani tadi, memang mungkin ada ya yang memimpin di negara sana keturunannya dari sini. Oh iya, kemungkinan sekali ya. Kayak di Mesir itu ya, ada kemungkinan juga ya. Orang-orang sini gitu. Bahasanya pun mirip ya. Ada kemiripan antara bahasa Perjang ya, Sumatera Bengkulu sana ya, dengan bahasa Mesir itu ada kemiripan. Banyak yang mirip. Baik, baik. Luar biasa sekali, Prof. Baik, buat partisipan lainnya, silakan kalau mau ada pertanyaan, di raise hand atau langsung di open mic sebelum kita tutup nih, dan masuk ke sesi diskusi santai ya, di sesi kedua nanti. Gimana Pak Sultan? Bang Dino, kayaknya sebelum kita tutup sesi ini ya, mungkin kita minta kesediaan dari Prof Dhani ini. Jadi kayaknya tadi dia udah nyinggung-ninggung masalah Sundaland ini. Mungkin ke depan ini kita harus bicara Sundaland juga ini. Benar, Pak Tantis. Siap, ya siap. Kayak yang tadi aja itu udah satu bab tuh Pak Sultan, kalau mau, satu buku malah kalau mau dibaperin. Ya, betul. Ada materinya. Kayak suarna bumi tadi ya, itu baru awal itu. Pasti banyak penjelasannya. Karena waktu aja gitu. Kalau mau satu sesi sendiri juga bisa gitu. Buat Pak Latif dan Pak Habib tadi yang menyangkut suarna bumi, karena ini informasi untuk malam ini di Truebag itu merupakan tambahan, Pak. Dari paparan Profesor Dhani sebelumnya, malam inilah diulas dan dibabarkan sikit gitu. Karena seperti kata Prof Dhani tadi, kalau mau dibabarkan memang satu sesi pun nggak cukup ya, Prof. Nah, mungkin di sesi berikutnya nanti kita ulas itu. Karena sangat menarik kajian dari malam ini. Mungkin Profesor Dhani bisa kasih sedikit kesimpulan sebelum kita tutup, Prof. Dan masuk sesi diskusi santai di sesi kedua nanti. Mohon dikasih kesimpulan sedikit, Prof. dari perjalanan ekspedisi bangsa Mesir itu ke negeri pun negeri Nusantara ini, Prof. Silahkan, Prof. Baiklah. Jadi Nusantara ini sebenarnya ya, sekarang udah muncul banyak-banyak bukti atau indikasi ya, bahwa banyak bagian-bagian dari dunia, terutama ke arah barat itu ada pengaruh dari budaya Nusantara. termasuk Mesir. Mesir ini salah satunya dan dengan jelas mereka menyebut bahwa yang namanya Tanah Kuen itu adalah tanah leluhur mereka. Jadi asal mula mereka itu berasal dari Tanah Kuen yang berada di timur jauh di tempat matahari terbit. Kemudian ada bukti-bukti di Prasasti, gambar-gambar dan tulisan-tulisan itu sangat jelas menyebutkan bahwa Tanah Kuen itu adalah Nusantara. Kita sebut Nusantara secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat berapa kebesaran Nusantara saat itu. Ini baru dari Tanah Kuen. Dari presentasi saya yang lain, saya pernah menyebutkan banyak sekali, jejak-jejak orang-orang Nusantara itu di tempat lain. Begitu. Untuk selanjutnya nanti kalau perlu presentasi, saya tunggu saja apa yang diminta karena banyak sekali yang saya punya. Saya bahas satu persatu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Danirwanto. Semangat sekali malam ini dan banyak sekali yang berkaitan ternyata di Nusantara ini. Dan nanti kita beberkan di sesi berikutnya dengan Profesor Danirwanto dengan materi-materi yang lainnya. Karena sebenarnya waktu kita ini nggak cukup untuk membeberkan semua hal. Tadi banyak yang melengkapi juga dari partisipan di sini. Semoga di sesi kedepan kita bisa angkat-angkat hal-hal yang lainnya di Nusantara ini seperti menyan, suarna bumi tadi, emas, atau mungkin nanti dari kapur barus, dari hal yang lainnya semua bisa kita angkat nanti. Semoga ya Pak Sultan ke depan. Baik, sesi ini saya akan tutup ekspedisi bangsa Mesir ke Nusantara. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Terima kasih Profesor Danirwanto. Terima kasih Pak Sultan. Terima kasih Pak Latif, Dato' Latif. Terima kasih Pak Yunus, Raja Yatiris. Terima kasih buat semuanya partisipan yang sudah bergabung di sini. Saya akhiri. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu rahayu sagung dumadi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam. Selamat merayakan hari Natal bagi yang merayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih Bang Doni. Khususnya ke Prof Danirwanto. Terima kasih yang telah memaparkan ya hasil penelitian beliau gitu kan. Juga tak lupa kita ucapin juga selamat. Terima kasih kepada Dato' Yunus. Kepada Dato' Latif. Dan peserta lainnya ya. Hehehe. Terima kasih telah menonton